Terima kasih telah menonton Shalom adik-adik Puji Tuhan kalau kita hari ini boleh bersama bertemu kembali dalam ibadah secara online Ya adik-adik sungguh bersyukur juga kalau saat ini adik-adik itu bisa denger suara Tuhan Adik-adik bisa ikuti roh kudus yang menolong adik-adik menuntun adik-adik untuk hadir mengikuti ibadah kali ini Ya adik-adik adik-adik tahu enggak sih buah roh itu berupa apa saja ya Nah sudah ada yang tahu juga Yuk kita mau sama-sama Puji nama Tuhan buah roh Kasih, sukai, cinta, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan dan penguasaan diri Inilah buah roh kudus menyalir dalam hidupku Kan mau hidup di tempin roh kudus setiap hari Kasih, sukai, cinta, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan dan penguasaan diri Inilah buah roh kudus menyalir dalam hidupku Ku mau hidup di tempin roh kudus setiap hari Kasih, sukai, cinta, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan Kasih, sukai, cinta, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan Inilah buah roh kudus menyalir dalam hidupku Ku mau hidup di tempin roh kudus setiap hari Sebelum kita sama-sama melanjutkan pujian kita Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Roh kudus yang manis Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Ya adik-adik Kalau adik-adik ingat roh kudus Adik-adik pasti akan berbuat Yang baik dan juga yang benar Nah kita mau sama-sama berdiri Kita bersuka cita Memuji nama Tuhan bila roh Allah ada di dalamku Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti daud menari Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti daud menari Ku kan menari Kuka menari seperti daud menari Ku kan menari Ku kan menari seperti daud menari Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dokmenari Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dokmenari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dokmenari Menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dokmenari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dok menari Seperti dok menari, menari, seperti dok menari Jadi adik-adik mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan diiringi pujian kubri persembahan Beri persembahan pada Tuhanku Sambil puji Yesus curu selamaku Mari kita berdoa untuk persembahan kita Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kalau Tuhan memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk bersyukur padamu melalui persembahan Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Apa yang sudah kami berikan berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami Tuhan memberkati setangan yang sudah memberikannya Terlebih lagi Tuhan tolonglah kami agar kami mampu memberikan hidup kami kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Jadi adik-adik, kita sudah bersuka cita Kita sudah menguji Tuhan Juga menari untuk Tuhan Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Biarlah kita siapkan hati kita Biar Tuhan melembutkan setiap hati kita Supaya firman yang tertanam bisa bertumbuh dengan syukur Mari kita undang roh kudus untuk hadir Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Jujjah tadi Tolong aku Menuruti firman Tuhan Rauh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Jadikanku Selalu ini dan kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan Mari kita undang Rauh kudus Ku buka hatiku untuk firmanku Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Rauh kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Rauh kudus yang manis Jadikanku Jadikanku Anak Tuhan yang manis Menuruti firman Tuhan Rauh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Jadikanku Shalom anak-anak Sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari Bukan ajak kalian Untuk masuk dalam doa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami boleh memuji namamu Tuhan Yesus Sebentar lagi kami mau mendengar Firmanmu Tuhan Kiranya Tuhan memperlengkapi hambamu Yang akan menyampaikan firman Dan juga kiranya roh kudusmu sendiri Tuhan akan menolong Anak-anak yang mendengarkan firman ini Untuk dapat mengaktif Terima kasih Tuhan Hambamu serahkan Waktu pemberitaan firman ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anak-anak Buana mau cerita Tentang seorang gadis Miskin yatim piatu Wah luar biasa Gadis ini Dia bekerja keras Mencari Penghidupannya Dia bekerja apa saja Kadang membantu jualan Kadang bersih-bersih rumah Semuanya dia lakukan Supaya dia bisa makan Gadis ini pun tidak bersekolah Kata-katanya kotor Ikut Apa yang ada di pasar Suatu ketika Gadis ini ketemu dengan seorang raja Dan akhirnya raja itu Melihat gadis itu Dan timbullah rasa Belas kasihan pada gadis ini Dan akhirnya gadis itu pun Diangkat anak Oleh raja itu Kini Gadis kecil itu menjadi Gadis bangsawan Kalian tahu Bagaimana seorang gadis bangsawan Ya Gadis bangsawan yang anggun Gadis bangsawan yang terpelajar Gadis bangsawan yang bicaranya tidak asal Semuanya serba teratur Gadis ini anak-anak Dia harus meninggalkan Semua kebiasaan lamanya Kata-kata yang kasar Tindakan yang tidak benar Dia harus tinggalkan itu semua Dan gadis ini mulai belajar Bagaimana menjadi seorang putri bangsawan Nah anak-anak Sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kita hidup menurut daging Setelah kita menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Kita adalah warga kerajaan surga Dimana Kristus lah rajanya Kita ini Anak-anak raja Nah Bagaimana ya Cara hidup warga kerajaan surga itu Galatia 5 Ayat 16-26 Demikianlah firman Tuhan Hidup menurut daging atau roh Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu Tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi Akan tetapi Jikalau Kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan Percabulan Kecemaran Hawa napsu Penyembahan berhala Sihir Perseturuan Perselisian Iri hati Amarah Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tetapi buah roh ialah Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum Yang menentang Hal-hal itu Barang siapa Menjadi milik Kristus Ia Telah menyalipkan daging Dengan segala Hawa napsu Dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah Hidup kita Juga dipimpin oleh roh Dan Janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang Dan saling menegi Demikianlah firman Tuhan Anak-anak Dari perikub yang kita baca Dijelaskan di dalam galatia 5 ayat 21 Siapa yang hidup menurut keinginan daging Tidak mendapat kerajaan surga Apa sih itu keinginan daging? Kita bisa melihat di galatia 5 ayat 21 ya Keinginan daging adalah hidup menuruti hawa napsu Tertulis di dalam galatia 5 ayat 19 Percabulan Apa itu percabulan? Misalnya ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas pakai HP Tiba-tiba ada gambar Tung gambar porno Kemudian kalian tergoda untuk melihat Itu namanya keinginan daging anak-anak Kecemaran Hawa napsu Serakah Sombong Penyembahan berhala Oh tidak bu saya tidak nyembah patung Penyembahan berhala bukan hanya menyembah patung anak-anak Penyembahan berhala adalah Segala sesuatu yang kita tempatkan Lebih penting daripada Tuhan Itu namanya berhala Coba kalian tahu Ada contohnya tidak? Ya ketika kalian senang sekali main game Bahkan seharian main game Hingga lupa untuk berdoa Lupa untuk baca firman Itu artinya game sudah menjadi berhala kalian Kemudian dikatakan lagi adalah Sihir Perseturuan Musuhan Nah kalau disakiti musuhan Tidak mau ngomong sama temannya Berselisih Kalau tidak cocok Marah Iri hati Egois Maunya dituruti terus Suka memecah belah Suka memecah belah Dengki Pista pora dan mabukan Nah anak-anak Itulah yang disebut Keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 Anak-anak Anak-anak Hidup kita ini adalah pilihan Kita bisa memilih Mengikuti keinginan daging Atau mau hidup dipimpin oleh roh kudus Kita ini anak-anak sudah ditepus sudah diselamatkan bahkan dimeteraikan sebagai milik kristus Dan Allah memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disetiakan Allah untuk kita Mari anak-anak Kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh kudus Dalam Roma 8 ayat 14 didatakan semua orang yang dipimpin roh kudus adalah anak-anak Allah Kita anak-anak Allah Lalu Bu Hana bagaimana ya Bu cara hidup dipimpin roh kudus itu? Apakah sulit ya hidup dipimpin roh kudus? Jangan khawatir anak-anak Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 Kita diperlengkapi Allah untuk setiap perbuatan baik Dan juga dalam Yeskil 36 ayat 26 Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru Yaitu roh kudus di dalam hati mu Dan Tuhan menjauhkan hati yang keras diganti dengan hati yang paat Roh kudus akan menjadi penolong kita anak-anak Lalu hidup yang dipimpin roh kudus itu contohnya bagaimana Bu Hana? Contohnya yang pertama kita harus menyerahkan hati kita ini untuk dipimpin oleh roh Tuhan Yang kedua janganlah kita ini mengikuti hikmat dunia ini Misalnya kita mengikuti tren yang lagi ngetren sekarang Oh sekarang lagi musim tato kita ikut-ikutan tato Atau mungkin sekarang lagi ngetren baju model mini kita pakai mini Nah lagi ngetren kita gak ibadah secara on-site Tapi kita cukup dengan Youtube saja Nah anak-anak ibadah lewat Youtube memang diperbolehkan ketika kita pandemi Tetapi Tuhan akan terlebih suka ketika kita bisa bersekutu bersama Ibadah di gereja anak-anak Nah yang ketiga Janganlah kita ini mengikuti pendapat teman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kadang-kadang anak-anak bujukan teman Kata-kata teman Saran dari teman Lebih kita ikuti daripada mengikuti firman Tuhan Contohnya Ketika hari minggu Firman Tuhan katakan kuduskan hari sabat Harusnya kita apa? Beri beribadah Tetapi teman kita ngajakin Hei ayolah ini hari minggu Kita olahraga Ayo kita pergi Kita bersepeda ya Kita pergi Nah akhirnya Ibadahnya ditinggalkan Nah Atau ketika kita ada masalah Kita tidak datang pada Tuhan Tetapi kita tanya pada teman kita Dan kebetulan teman itu bukan anak Tuhan Nah anak-anak hati-hati di dalam berteman Yang keempat Janganlah kita ini suka mencari sumber selain Tuhan Misalnya anak-anak muda tuh Anak-anak seusia kalian Kadang-kadang suka lihat ramalan bintang Nah ya kan Ramalan bintang Bintang Aries Minggu ini apa ya? Oh bintang Leo Nah kita suka lihat ramalan bintang Kemudian oh iya iya Benar ya ternyata begini ya Nah anak-anak Itu tidak sesuai firman Tuhan Tuhan tidak suka Atau kita punya idola selain Tuhan Yesus Sampai kita mengikuti apa saja yang dilakukan idola kita Ini Tuhan juga tidak suka Yang kelima Kita harus menjalin relasi dengan Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Lewat apa? Lewat doa Dengan berdoa Dengan rajin membaca firman Tuhan Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan Kalau sudah rajin baca firman Berdoa Tuhan memberikan pengertian kepada kita Akan apa yang harus kita lakukan Anak-anak Kalau sudah dikasih tahu sama Tuhan Kita pun wajib menuruti firman Tuhan Dengan rela Dengan patuh Dengan taat Nah anak-anak Bu Hana ada sedikit ilustrasi Anak-anak Apa yang Bu Hana bawa? Ya Ini adalah Wadah yang berisi air Ini apa anak-anak? Ini spons Ibaratnya spons ini hati kita Kalau hati kita jauh Dari Air ini ibarat roh kudus Kalau hati kita jauh dari roh kudus Maka Hati kita tetap kering Tetapi Apa jadinya ketika Hati kita Kita serahkan Di dalam Kita masukkan ya anak-anak Di dalam Tenggelam di dalam Roh kudus Apa yang terjadi? Hati kita akan menyerap Nih anak-anak Airnya jadi sedikit ya Hati kita akan menyerap 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 roh kudus itu Di dalam Diri kita Otomatis Ketika hati kita Menyerap roh kudus Menyerap firman Tuhan Maka Hidup kita Akan dipimpin oleh Roh kudus Anak-anak Ketika Hidup kita Dipimpin oleh roh kudus Maka Maka Orang di sekitar kita Akan merasakan Perbedaannya Perbedaannya apa? Setiap dekat dengan kita Orang itu merasakan Suka cita Merasakan Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Kita merasakan Orang lain pun Juga merasakan Suka cita Itulah Jati diri Anak-anak Tuhan Ada roh kudus Yang memimpin hidup kita Sehingga Buah roh itu Kita pancarkan Di sekeliling kita Ketika Kita Tinggal Di dalam Roh Tinggal Di dalam Roh kudus Roh kudus Roh Allah Roh kudus Adalah Pribadi Tuhan Ketika kita Tinggal Di dalam Roh kudus Maka Kita Akan Menghasilkan Buah Roh kudus Yang akan Dirasakan Oleh kita Sendiri Dan juga Oleh Orang-orang Di sekitar kita Dengan demikian Anak-anak Maka Nama Tuhan Akan Dimuliakan Lewat Diri kita Maukah Kalian Memancarkan Buah roh kudus Bagi Sekitar Kalian Nah Pilihlah Hidup Di dalam Pimpinan Roh kudus Anak-anak Anak-anak Ayat Haufalan Kita Diambil Dari Roma 8 Ayat 9 Tetapi Kamu Tidak Hidup Dalam Daging Melainkan Dalam Roh Jika Memang Roh Allah Diam Di dalam Kamu Tetapi Jika Orang Tidak Memiliki Roh Kristus Ia Bukan Milik Kristus Amin Mari kita Berdoa Anak-anak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami boleh Belajar Tuhan Bagaimana Menjadi Anak Tuhan Memancarkan Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Hati Yang Telah Tuhan Berikan Ketika Kami Percaya Kepadamu Tuhan Yesus Ampuni Kami Tuhan Ketika Kami Kadangkala Masih Mengikuti Keinginan Daging Kami Tuhan Tuhan Yesus Hari Ini Kami Mohon Biarlah Roh Kudus Tuhan Yang Akan Menolong Kami Berikan Kami Kerajinan Tuhan Untuk Dapat Taat Membaca Firman Bersekutu Berdoa Di Dalam Setiap Kehidupan Kami Ajar Kami Tuhan Untuk Dekat Dengan Tuhan Dan Mendengar Kehendak Tuhan Ajar Kami Tuhan Anak Anak Untuk Mengerti Kehendak Dan Taat Kepada Tuhan Agar Nama Tuhan Dimuliakan Terima kasih Tuhan Kami butuh Pimpinan Roh Tuhan Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Hati Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin Ya adik-adik Ibadah telah Usai Nah untuk itu Biarlah Roh Kudus Tetap menolong Kita Untuk Setia Kepada Tuhan Kita Mau Mengikuti Setiap Firman Tuhan Kita Mau Menuruti Firman Tuhan Kita Mau Sama-sama Tutup Ibadah Ini Dengan Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Kalau Tuhan Telah Menolong Ibadah Kami Dari Awal Lenggat Saat Ini Hampir Selesai Tuhan Biarlah Apa Yang Sudah Kami Dengar Kiranya Tuhan Menolong Kami Mampukan Kami Terus Bertumbuh Di Dalam Terlebih Lagi Kami Berbuah Di Dalam Engkau Tuhan Juga Menolong Kami Terus Dengar Dengaran Akan Firman Biarlah Setiap Langkah Hidup Kami Selalu Seturuh Dengan Kehendak Tuhan Kami Menyerahkan Sepekan Kedepan Kedalam Tangan Kasih Tuhan Dimanapun Kami Berada Biarlah Tuhan Sendiri Yang Menolong Kami Untuk Menjadi Saksi Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai Jumpa Adi-adi Tuhan Memberkati Sampai 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 Sampai